ULANG TAHUN YANG DIATU Dari tadi tidak bisa diem, kenapa sih kamu hari ini hari ulang tahun kamu kan Nobita? Ulang tahunnya sih biasa saja, tapi yang jadi masalah itu hadiahnya Doraemon Hadiahnya? Padahal aku sudah bilang apa yang aku inginkan, tapi tetap saja tidak sesuai keinginanku Tahun ini bagaimana ya? Tidak bisa, bagaimana ini aku jadi khawatir? Daripada dipikir malah jadi bingung begitu, lebih baik tunggu saja dengan santai Oh, lo? Ibu, beritahu aku dong Kamu tunggu saja sampai nanti ayah datang membawanya Tapi masa aku harus menunggu sampai malam? Ayo dong bu, beritahu aku ya, ayo dong Daripada begitu, lebih baik kamu bantu ibu, kita buat kuenya sama-sama Ah, males abu Saat ini hadiah itu lebih penting daripada kue Pasti video game kan? Atau remote control ya? Atau robot besar model terbaru? Tak, mu, tunggu, tak, jari Tuh kan, tadi kan aku sudah bilang Daripada di rumah terus, ayo kita keluar Ayo, kita pergi main, Nobita Kalau ingin bermain sampai lupa waktu, yang paling baik itu hanya main dengan Shizuka Maaf ya, Shizukanya sedang tidak di rumah Tapi mungkin sebentar lagi dia pulang Apa kalian mau masuk dan tunggu di dalam? Lama sekali, Shizuka pergi kemana sih? Apa boleh buat? Shizuka juga kan punya keperluan sendiri Tapi seharusnya Shizuka kan tahu hari ini hari apa Dia pergi lama sekali Kita baru menunggu sebentar Hah, aku paling benci kalau waktu terbuang sia-sia seperti ini Aduh, Doraemon Apa kamu tidak punya alat yang bisa menghemat waktu yang terbuang? Punya tidak? Sebenarnya alat seperti itu ada Mungkin juga tidak ada Time warp reel Time warp reel? Nobita, kamu mengerti apa artinya warp kan? Tentu saja aku tahu Dengan alat ini kita bukan berpindah Tapi bisa melompati waktu ke masa yang akan datang Dengan kata lain, beberapa saat dari waktu sekarang kan? Baguslah kalau kamu mengerti Coba kamu putar searah jarum jam ya Hmm, begini ya Kok tidak ada yang berbeda sih? Kamu hanya maju satu menit dari waktu yang sebelumnya Coba kamu putar lebih banyak lagi Wah, kok tiba-tiba muncul sisuka disini? Apa maksud kamu muncul tiba-tiba? Oh iya, dengan alat ini aku sudah majukan waktu yang tadi Sampai sisuka tiba disini Itu benar sekali Aku tidak mengerti Tapi Nobita, selamat ulang tahun ya Terima kasih Hah, itu alat apa? Ini, ini adalah Kalau alat ini diputar terus seperti ini Sampai jumpa Nobita Tadi itu seru sekali Nanti kita main lagi ya Sampai jumpa Aku kan belum main Kamu tadi melompati waktu lagi Kembali Waktu tidak bisa mundur ke belakang Dengar Nobita Sebaiknya kamu berhenti saja menggunakan alat itu Waktu yang hilang tidak bisa kembali Tidak apa-apa Itu bukan hal penting Wah, sudah sampai di lapangan Itu Nobita Hei Wow, kebetulan Kami sudah siapkan hadiah Hah, hadiah Memangnya hadiah untuk apa? Kamu, kamu lupa Bukannya hari ini ulang tahunnya Nobita Apa itu namanya teman? Batere ya Ini batere untukmu Wah, terima kasih Ayo, sekarang terima juga hadiah spesial dariku ya Nah, persiaplah Inilah konser tunggal spesialku untuk Nobita Hari, hari, hari Hari, hari Hari, hari Aku harus cepat lepati bencana ini Dia masih saja bernyanyi Bagi tak tidak puluh berit lagi Bagaimana nyanyianku barusan? Wah, luar biasa, Jayan Terima kasih ya Oh iya Kamu curang Pasti sudah melempati waktu lagi kan? Soalnya apa boleh buat? Kalau dengar suara nyanyian mengerikan seperti itu Bisa-bisa nyawa sendiri yang melayang Hei, kamu bilang apa tadi soal nyanyianku? Padahal aku sudah bersusah payah, beraninya bilang seperti itu Lari Hei, tunggu Tunggu Nobita, jangan dulu, ayo cepat lari Ternyataannya tetap tidak akan berubah Kamu hanya mempercepat waktu kita dipukuli giant Gunanya alat itu bukan untuk mempercepat kita supaya bisa duluan sampai di rumah Oh, begitu Aduh, sakit Nah, sekarang kamu sudah puas memakainya kan? Sekarang kembalikan Masih belum, ah Alat ini sama sekali berbeda dengan mesin waktu, Nobita Kalau salah menggunakannya akibatnya bisa gawat Aku tahu Kalau begitu aku pakai sekali lagi Jangan Selamat uang tahun Wapnya tepat uang itu loh, aku berhasil Nah, Nobita, ini hadiah buat kamu Wah, besarnya Hadiah tahun ini isinya bagus sekali loh Apa ya? Satu set buku tentang para penemu terkenal di dunia, bagus kan? Tidak berguna Buku ini sangat cocok untuk kamu Misalnya tentang Newton ini Di buku ini diceritakan bagaimana perjalanan hidupnya Maaf ya, aku mau ke kamar mandi dulu Dari dia kecil hingga menjadi seorang penemu yang terkenal Setiap tahun Setiap tahun selalu saja sama Sampai kapan terus begini? Semakin lama aku kan semakin tua Tahun depan lagi Tidak, aku harus tahu sekarang Akanku lihat Level time warp-nya aku setel menjadi hitungan tahun Wah, aku sudah pakai baju baru nih Dan sepertinya aku juga semakin bertambah tinggi Hadiahnya apa ya? Selamat ulang tahun, Nobita Satu set alat menulis Tulisan Nobita kan masih jelek Jadi sering-seringlah berlatih menulis Selamat ulang tahun Supaya kamu tidak kebanyakan tidur Dengan alat ini kamu bisa sehat dan berolahraga di rumah Selamat ulang tahun Satu set kaset berbahasa Inggris Hanya dengan latihan mendengarkan ini Kamu bisa lancar berbahasa Inggris Sudah bertahun-tahun Tapi semua hadiah yang aku terima tidak ada yang berguna Pokoknya sampai hanya di sungguhnya aku inginkan Aku tidak akan menyerah Akhirnya Berhasil, berhasil, berhasil Akhirnya aku dapat juga hadiah yang besar Duduk Bapak anjing yang pintar, benar-benar pintar Itu dia Ternyata kamu di sini Ayo jalan-jalan Hei, jangan sembarangan kamu ya Anjing ini punya aku, tahu Maaf, tapi ini kan hadiah ulang tahunku dari ayah Diam, jangan banyak bicara Tokoknya, anjing ini adalah punya aku Ayah jahat, ayah jahat, jahat, jahat Ayah jahat Ayah, ada apa sih? Kenapa Nobisuke sampai menangis begini? Ayah jahat, bun Tamu, si suka ya? Memangnya siapa? Wah, kalau begitu berarti kamu Nobisuke, anakku Masa ayah lupa? Wah, aku sudah dewasa, aku sudah dewasa, aku sudah dewasa Ayah, kenapa? Mungkin ayah terlalu elah bekerja Bagaimana ini? Aku melompati waktu terlalu jauh Wah, ini gawat, 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 gawat Aku harus kembali ke waktu yang sebenarnya Waktu tidak bisa menulur ke belakang Aduh, usia Waktu yang hilang tidak akan pernah bisa kembali lagi Ini hadiahku yang waktu itu Buku ini Hadiah bulan tahun yang ibu dan ayah berikan untukku waktu itu Tapi aku Sia Sekarang kamu sudah puas memakainya kan? Kembalikan alat itu Kenapa alatnya jadi rusak seperti itu? Doraemon Jukurlah, aku sudah kembali Doraemon Jukurlah, aku sudah kembali Doraemon Selamat ulang tahun Nah, Nobita, ini hadiah buat kamu Wah, akhirnya Hadiah tahun ini isinya bagus sekali loh Iya, aku tahu Satu set kuku para penemuan terkenal di dunia, kan? Kok kamu bisa tahu? Ini dia, kuku penyelamat hidupku ya Ayah, ibu, terima kasih Kuku ini berguna sekali buatku Besin pengulang hidup manusia Aku pulang Nobita Ayo sini beri salam dulu sama bibi Selamat siang Selamat siang Selamat siang Wah, masih kecil tapi sudah bisa memberi salam ya Anak sekarang pintar-pintar Aku juga sudah bisa menulis nama sendiri To Si Oh Wah, iya Dia baru bisa menulis nama saja Padahal umurnya baru 4 tahun, tapi hebat Kalau aku malah sudah bisa menulis pakai kanji Nih, bagaimana? Kuenya ada 5 buah Kalau aku makan 1, jadi tinggal 4 Wah, sudah bisa berhitung juga Tosio memang pintar Apanya yang pintar Kalau aku sudah bisa perkalian dan pembagian, kan? Tosio, kalau ini kamu mengerti tidak? 20 dikurang 10 adalah Aku sih bisa, jawabannya 10 Kalau perkalian, kamu bisa tidak? 2 kali 4 sama dengan 8 Sudah sana Pergi saja ke kamarmu Ini tidak adil Padahal aku bisa perkalian dan pembagian Menulis kanji juga bisa Kenapa tidak ada yang memuji aku? Wajar Karena kamu sudah kelas 5, Nobita Semua orang berpikir itu biasa Lebih enak jadi anak kecil dong Anak kecil yang bagaimana maksudmu? Aku ingin kembali waktu aku umur 4 tahun Tapi tetap dengan pikiranku yang sekarang Tidak ada hal yang tidak bisa Yang benar? Mesin pengulang hidup manusia Mesin pengulang hidup manusia? Kamu tidak perlu berusaha mengenang masa lalu Saat itu seperti apa? Atau pokoknya kira-kira seperti itu? Dengan sendirinya, mesin ini akan mengirim pikiran kamu kembali ke masa lalu Dan jadi bisa memperbaiki kesalahan Wah, tapi pikiran, badan, dan kekuatan tetap seperti sekarang kan? Pasti dong Makanya jangan sampai mengulangi lagi kesalahan yang sama Ini baru hebat Sekarang kamu mau kembali ke waktu umur berapa? Aku memutuskan 4 tahun Baiklah, 4 tahun Sekarang Aku mau pakai kacamata Berhasil! Aku kembali ke umur 4 tahun Iya, iya Aku ingat nih Iya, dulu aku juga suka main kesini Wah, aku kangen sekali Hei, 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 Nobita Kamu kita ngapasih? Kita kan sedang bermain petak umur Jangan main sendiri Cari kami dong Diane, Suneo, dan Shizuka Wah, pasti kecil Imutnya Jangan bicara yang aneh-aneh, Nobita Kalau mainnya benar dong Aku baru ingat Ternyata Diane memang sudah kasar sejak kecil ya Hei, jangan suka menindas yang lemah Dan Shizuka sedari kecil memang sudah baik hati ya Nantikan Sementara aku sudah selalu dijadikan bahan nedekat Oh iya, kita main lagi yuk Yang lebih seru Main sekolah-sekolahan aja yuk Aku jadi guru ya Aku yang jadi guru dong Aku dong Kan tulisannya paling bagus Aku juga bisa nulis Aku juga bisa nulis kok Yaudah, kalau begitu semuanya nulis ya Su, Neo Shizuka Sakeshi Nobi, Nobita Nobita, kamu bisa tulis kanji Iya Itu gak mungkin Itu pasti asal tulis kan Tidak, ini kanji yang benar Pembohong Pahang, pahang Kita tanya saja sama paman yang itu Taman Huruf ini kamu yang tulis Benar kamu Iya, benar Oh, jadi tulisan kanjinya benar Ini benar Aku sungguh tidak percaya Ini pasti bohong Nobita, tukang bohong Jangan percaya Iya, aku gak percaya Ayah, tukang kumul Lagi-lagi Nobita pulang sambil nangis Aduh, anak itu ceng sekali Sudah jangan menangis lagi Kamu kan laki-laki Juk, sebelah mana yang sakit Bibi, yang nangis sebelah sini Hmm? Nobita yang membuat mereka nangis Oh, Nobita Membuat mereka nangis Aku cuma dorong sedikit saja Apa perlu mereka diobati? Ah Hmm 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 Nobita, kamu tidak boleh kasar lagi sama teman ya Baik, Bu Ini pertama kalinya Nobita berbuat seperti ini Namanya juga anak-anak Nanti juga mengerti Hah? Sebenarnya saya berasal dari tempat ini Hah? Pusat penelitian anak-anak berbakat Walaupun anak anda masih 4 tahun Dia bisa menulis namanya dengan huruf kanji Saya mohon Saya ingin bicara dengannya sebentar Kanji? Tidak mungkin Jangankan kanji Huruf hiragana saja dia belum bisa Hah? Aku juga bisa menulis huruf kanji yang lain kok, Bu Oh, ini tulisan Nobita Kok tiba-tiba bisa? Baiklah Kalau ini, kamu mengerti tidak? Di sini ada apel 3 buah Dan di sini pisang ada 4 buah Semuanya ada berapa banyak? 7 buah Oh 2 x 1, 2 2 x 2, 4 Per... Perkalian? 2 x 3, 6 2 x 4, 4 2 x 5, 10 2 x 6, 12 Ria, ini benar-benar mengejutkan Setidaknya tes yang saya lakukan tadi Kira-kira sudah hampir setara dengan tes untuk anak kelas 4 SD Wah, wah, wah Saya rasa tidak sekolah TK pun Dia bisa langsung masuk sekolah dasar Pastinya dong Karena kemampuannya yang sekarang kira-kira setara dengan anak kelas 2 SD Sebenarnya aku kan sudah kelas 5 Nah, Bita, kamu mau pipis ya? Kamu bisa pergi sendiri Hebat Sudah berani pergi pipis sendiri Aku jadi tidak sabar ingin cepat sekolah Jangan berisik Ini aku Doraemon Bagaimana, Nobita? Kamu sudah puas bersenang-senang belum? Ayo kita pulang Hah? Pulang? Aku baru saja mulai membuat semua kagum pada aku Aku baru mulai menjalani hidupku dari titik ini Sebaiknya kamu hentikan saja Kenapa begitu? Di sini aku jenius Katanya kalau besar nanti aku bisa menjadi ilmuwan atau orang besar Tapi masa depan tidak akan jauh berbeda, Nobita Percayalah padaku Haa, bohong Tapi itu benar Makanya Iya, aku tidak mau dengar Hmm, apa boleh buat? Karena tidak mau dengar, aku perlihatkan ini Dalam sisi waktu Kita lihat sebentar nanti kamu akan jadi seperti apa Pertama-tama, kelas 1 SD Tanaka Ini saat bu guru membagikan hasil ulangan Nobi, Nobita Seperti biasa kamu dapat 100 Hah, 100 lagi? Halo Ibu, mau lihat hasil ulangan hari ini tidak? Nilainya 100 kan? Tidak lihat juga ibu tahu Aku main dulu ya, bu Nobita, kamu tidak belajar Pelajaran sekolah itu terlalu mudah, bu Aku bosan Ya sudah, kalau begitu Aku pergi dulu ya Kalau aku minta kepala sekolah supaya dia lompat ke kelas 3 Bisa tidak ya? Oke, berhasil Berhasil, berhasil Keterangan notrat Kalau ada Nobita kita pasti menang deh Yang begini sih tidak sulit bagiku Ya, aku percaya Lihat, aku hembat kan? Bukannya itu bagus Kalau begitu apa yang terjadi di kelas 4 Nobita Dapat tahu lagi Apa yang kamu pelajari di sekolah? Sebelumnya tidak pernah begini kan? Kenapa? Kenapa jadi begitu lagi Doraemon? Karena apa yang kamu bisa Semua hanya sampai di kelas 2 saja Nobita Kamu hanya unggul dari anak-anak lain Terakhir di kelas 2 Dan lagi Karena selama di kelas 1 dan 2 Kamu tidak pernah belajar dengan serius Akhirnya kamu tertinggal lagi Menurut kamu Apakah akhirnya kamu akan jadi lebih baik? Kita gagal Kita gagal mendidik anak kita Kita terlalu besar kepala Karena menganggapnya serius Ayah, ibu Kalau begini bagaimana bisa kamu membahagiakan ayah dan ibu? Sudah cukup Aku tidak mau lihat lagi Aku mau pulang Selamat datang Aku pulang Supaya tidak ada penyesalan Kamu harus mulai berusaha dari sekarang Asal ada kemauan Tidak ada kata terlambat Aku akan belajar Nah, bagus Nobita Kamu sudah kerjakan PR, Be Nah, sedang belajar Apa yang terjadi? Sepertinya hari ini Nobita sedang semangat belajar, Bu Dia khawatir kalau tidak belajar Nanti ibu jadi seperti diri si tadi Apa maksudnya? Pokoknya ibu tidak perlu khawatir soal itu Memberi perhatian untukmu Ia itu seru sekali lah Dekisugi Kamu tidak apa-apa Terima kasih ya, Dekisugi Dekisugi Dekisugi, kamu kenapa? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Ini si soal kecil Lala Kamu terluka, Dekisugi Sebaiknya kita periksa dulu ke dokter sekolah Benar Ayo sini aku bantu Sini, biar aku bawakan tasmu Semuanya Terima kasih ya Hei Aku kan juga terluka Hei Awas bola Kenapa kalau sama aku sikapnya berbeda sih? Kalau sesuatu terjadi pada Dekisugi Pasti selalu diutamakan si suka dan yang lainnya Padahal kan aku juga cenderang Puri hatu Ini juga Itu kan cuma mamar sedikit saja Kamu jangan cengen begitu Obati pake salep sedikit juga nanti langsung sembuh Iya, Dekisugi Memang tidak ada yang mau peduli sama aku, Kok Selalu begitu Selalu saja Aku boleh buat, Dekisugi Tungkat perhatian Tapi tidak jadi Kenapa? Padahal kau sudah dikeluarkan Pinjam dong Orang yang kena sinar tongkat ini Sifatnya akan jadi sangat perhatian Bagus dong Pinjam, pinjam, pinjam Jangan, ini tidak cocok untukmu Aku robot yang perhatian lho Ayo makan ini Boleh Terima kasih Jadi ingin minum teh deh Oke, 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 oke Mau minum teh ya? Ini, silahkan diminum Terima kasih Mau baca komik atau nonton TV? Nanti saja Kamu sudah ngantuk ya? Ayo tidur Senangnya diperhatikan begini Luka Kawat Mana, mana, mana Aduh, di mana ya? Ah, ini tas dokter Tidak, Tidak demam kan? Tenggorokanmu sakit tidak? Ayo setik dulu Nobita Ya ampun, yang benar saja Nobita Efeknya luar biasa Aku sih memang mau diperhatikan Tapi pastinya bukan sama Dora Airmoon Nobita Sizuka Hei, Nobita Nobita Ayo cepat sini dong Iya, ayo sini Oh, hati-hati Sepertinya ada yang harus menggali lubang Aku juga gak tahu siapa Kalau jebakannya seperti ini sih Anak kecil juga tidak akan tertipu Kamu kenapa Nobita? Ayo kesini Oh, jadi gitu ya Sebenarnya yang itu adalah Tidak tipuan Lubang yang aslinya ada di sebelah sini kan? Jangan, Nobita Itu yang asli, Nobita Padahal kami sudah kasih tahu yang benar kan? Iya Kami berdua sangat terakhir ya, Sob Wah, kawan Lihat Nobita Dia dibaca kuih begini Kalau gak ganti baju bisa masuk angin Percuma kalau pakai sapu tangan begitu Sudah cukup Sudah ya, sudah Masih belum Kamu masih belum kering, Nobita Iya benar Oke, ayo kita ke rumahku sekarang Jangan, kamu curang Mulai sekarang Yang mengurus Nobita adalah aku Tunggu Aku juga mau mengurus dia, tahu Lihat ini Ini adalah baju-baju kesukaanku Sampai bajumu kering Mau pakai yang ini Atau yang ini Yang mana saja boleh Asal cepat Apa saja boleh Kamu sudah perhatian seperti ini Ini saja Ini juga Eh, ini Ini juga Ya sudah Semuanya aku pakai Sebentar lagi kering, Kak Tunggu Tunggu ya Oh Bintang, kamu lapar ya Sepertinya enak Ini semua makanan kesukaanku Jangan malu-malu habiskan ya Dan ini dipesan dari restoran Bintang 3 loh Harganya juga mahal Tapi tenang, aku yang bayar Yang pertama Telur ikan Enak Lezat kan Agak asin sih Ah, kalau begitu Makan dulu roll cake-nya yang manis ini Berikutnya yang asin lagi Cunggu dulu dong Padahal aku sudah perhatian begini Tapi gak mau disuapi Kalau kamu yang nyuapin Rasanya jadi berubah Apa kamu bilang Yang berubah itu Kalau sama kamu Ayo makan Ayo Apa-apa asin kamu Beristik Rasakan semua ikan asin itu Kamu itu patah Semakan seperti ini Itu kan es kargo tahu Pokoknya seranda Es kargo Selamat saja Pengalaman yang buruk Pokoknya aku tidak boleh menyerah Sebelum mendapatkan perhatian dari Shisuka Shisuka Dia ke rumah Dekisugi Maaf ya Sampai-sampai jadi kamu yang belanja Tidak apa-apa Ini buku dan alat tulisnya Terima kasih Kenapa sih sampai segitu perhatiannya ke Dekisugi Oh iya Buku perpustakaan yang harus dikembalikan tadi mana Oh iya Tolong ya Iya Sekalian aku mau pulang kok Sekarang Aku sangat perhatian Kak Rita Kamu tidak apa-apa Kenapa batuk-batuk Aduh Kepalaku pusing Sepertinya aku demam Kita ke rumah sakit sekarang juga Tidak Kalau hanya ini sih Tidak perlu ke rumah sakit Cukup dengan makan kue buatanmu Terus main dengan kamu Lalu buat PR sama-sama Aku pasti sembuh Aku mengerti Ayo Sekarang ke rumahku Aku akan buatkan kue Dan kita kerjakan PR Lalu main Loh Si Suka kemana Silahkan dimakan Iya Harum Sepertinya enak Dulanya mau berapa Delapan Dekisugi tidak dapat kue yang lezat seperti ini Kalau dia tahu Dia pasti kecewa berat Sebenarnya aku mau sih membagi kue ini dengannya Selamat makan Si Suka Kalau begitu ini kuberikan pada Dekisugi Kamu tunggu ya Aku sebentar juga kembali Aku pergi dulu Eh Suka Bukan begitu maksudku Tunggu dulu Suka Dekisugi Suka Dekisugi Suka Dekisugi 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 Kamu kemana saja Aku perhatian loh Kamu pasti senang Ini masakan terbaikku Aku sengaja bawakan rebusan spesial untukmu Dekisugi Dekisugi Doraemon tolong aku Aku bisa bantu apa Doraemon pasti Dekisugi 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 Ada suara Aku pulang Doraemon Tidak ada Padahal kan tadi sudah janjian Kalau aku pulang mau langsung main tahan tawa Payah Kalau tahu dia tidak di rumah Kan aku juga tidak buru-buru Robot kok ingkar janji Kau lagi kesal aku jadi cepat ngantuk Lebih baik aku tidur siang saja Tobita Sebentar lagi aku segera pulang Tapi bagaimana ya Karena sekarang ini pasti kamu sedang tidur siang Doraemon Ternyata kamu sudah di rumah ya Dimana Main tahan tawanya kita lakukan kapan-kapan saja Mendadak aku harus pergi bertemu teman-teman Karena ada hal yang gawat Gawat? Sekarang aku dan yang lainnya sedang mengadakan rapat yang penting di lapangan Maksudnya apa sih? Kalau sempat sebaiknya kamu segera menyusul ya Nobita Semuanya dimana sih? Ayo keluar dong Sekedar memastikan lagi aku sedang tidak di rumah loh Suara yang kamu dengar ini adalah suara aku dari 30 menit yang lalu 30 menit yang lalu Mungkin sekarang dia masih di lapangan Doraemon Kamu kenapa? Rapatnya? Sudah Tapi terpaksa berhenti di tengah-tengah Semuanya dengar ya Aku baru dapat gosip yang sangat buruk Gosip buruk tentang apa? Katanya Jayat akan segera mengadakan konser tunggal yang sudah lama gak kita dengar Konser? Lagi-lagi teror dari suara sumbang itu Sekarang aku sudah mulai panas dingin Makin dibayangkan semakin mual Konsernya akan berlangsung berapa lama? Makan dari itu Aku mau dengar pendapat kalian semua Lakukan sesuatu dong Pokoknya Bagaimana pun caranya Kita harus suntikan konser Tunggalnya Jayat Kalau seperti ini tuh Lagi aku jadi orang pertama yang menolak musulmu Konserku itu mutlak Sekarang apa? Aku sudah gak sabar kok Beneran Oh jadi kalian gak sabar ya Oke Kalau begitu aku gak akan mengecewakan kalian Konsernya besok Dan katanya tiga jam non-stop Tiga jam Aku kuat dan bencang Aku lancang Aku barangkan semua Dalam satu roda Dengan lagu yang indah Boy 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 Okay três jam mendengar suara nyanyiannya Kita bisa mati Ini si neraka Lakukan sesuatu Doremon Mau lakukan apa? Aku juga bingung Aku tidak punya alat yang tepat Untuk menghentikan suara Jayat Kok begitu? Yang tadi itu apa? Tadi apa? Suara yang kamu tinggalkan di kamar tadi Ah, itu iya Permen penunda suara Ini permen yang berguna untuk menunda suara yang kita keluarkan Permen untuk menunda suara yang kita keluarkan ya? Kalau makan satu, efeknya 10 menit Hah, kamu bilang apa? Aku tidak dengar Eh, Doraemon, kamu mau kemana? Padahal tadi kan aku belum selesai bicara Ah, dia aneh sekali Masa cuma begitu saja dia marah? Suara yang tertunda sekarang terdengar kan? Kalau makan satu, suara yang keluar akan tertunda 10 menit Sama seperti tadi Doraemonnya tidak ada, tapi suaranya terdengar Itu suara yang aku keluarkan 10 menit yang lalu Oh iya, itu kan efek dari permen ini ya? Maka itu namanya penunda Aku punya ide Kalau kita pakai ini, kita tidak perlu dengar suaranya Jayan Oh, benar juga Eh, Mabita, kadang-kadang kamu ini bisa pintar juga ya Kalau lagi darurat memang begitu deh Jadi, kita akan buat suara Jayan menghilang Dan akan muncul lagi 3 jam kemudian Satu jam itu kan 60 menit ya Permennya 6 Kalau 3 jam jadi berapa ya? Jayan harus makan 18 buah Benar Nah, jadi sebelum dia mulai bernyanyi Aku minta dia makan permen ini sebanyak 20 buah Sampai konser selesai, suara Jayan tidak akan bisa keluar sama sekali Hei, hei, kalian berdua coba dengar deh Ibu-ibu tetangga di lingkungan ini baru saja membentuk grup paduan suara loh Hei, dan ibu juga sudah terpilih jadi salah satu anggotanya Sakura, 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 di bawah langit kita Bagaimana? Ayo, ayo, ibu mau dengar pendapat kalian berdua Eh, apa? Ibu tidak dengar? Kamu tahu, sedikit saja aku dengar suaranya dan aku rasanya langsung sesak loh Aku heran kenapa dia tidak pernah sadar kalau suaranya sangat sumbang Aku sebenarnya sudah tidak mau dengar nyanyiannya lagi Tidak sopan, kalian berdua tidak dapat jatah kue Wah, ternyata suara ibu bagus ya, merdu loh Betul, betul, tidak salah lagi, suara ibu pasti yang paling merdu di grup itu Ayo semua cepat kesini Ayo cepat, cepat, cepat Ayo cepat Hei, Suneo, kamu kenapa? Kok lesu begitu? Hei Apa? Alat yang bagus ya Awal Tesmik, tesmik, satu, dua, oh hari ini ceras sekali, hari ini ceras sekali Thank you, semuanya, thank you Semua sudah berkumpul Pasti karena kalian semua kangen dengan suaraku kan? Bagi ku, tamu adalah raja Ya, Giant Ayo mulai Nobita, Doraemon Kalian berdua bersemangat sekali Aku sampai terharu Aku bahagia sekali Ih, untuk apa sih harus memuji dia? Kalau dengan si konsernya mendadak ditambah Aku pasti menangis kelas Seharusnya aku juga pesan kamar di rumah sakit Aduh Seharusnya kemarin pindah rumah saja ke luar kota Thank you, thank you Tanpa berlama-lama lagi Selamat menikmati konser tunggalku hari ini Eh, Giant Kamu kan mau nyanyi terus selama 3 jam ke depan Jadi sebaiknya kamu makan ini dulu ya Permen tenggorokan Itu permen untuk memperindah suara Untuk memperindah suara Makan 20 butir saja cukup kok Kenapa harus 20 kalau aku mau semuanya? Ketawa aku mulai sanggup Sebentar lagi aku mulai sesak nafas Dan tenaga di seluruh kekuatan Loh, kok tidak ada suaranya? Tapi sepertinya dia menyanyi sepenuh hati Padahal aku tidak pakai penutup kuping loh Hanya suara Giant saja tidak terdengar Kita selamat Kalau begitu, 3 jam ini kita aman Terima kasih telah menonton! Tata-tata! Inilah pencinta Monata Casey yang indah Ayo kita mulai! Aduh, datang-datangnya hati Aduh, datang-datangnya Lalu, sudah tengah malam berdiri Ada yang berdiri dengan suara sekeras ini Dan suaranya suka sekali Kirikan suara napungan yang besar Yang sering dipanggil Giant itu Ayo kita proses saja Bermain disiplin Nenek, boleh aku bantu bawa kan? Oh iya, kamu baik sekali Sepertinya ada yang sedang membicarakan Nenek Masih sangat percaya dengan Tahayo loh Hah? Memangnya masih ada yang seperti itu? Itu adalah Nenek dari papaku Nenek dari papanya Suneo berarti? Itu namanya Nenek Buyut Dan hari ini Nenek Buyutku datang dari kampung Nenek? Doraemon Terima kasih ya Tuan Rakun yang bulat, biru, ramah, penolong Dan pemilik hati seperti Shang Buddha Kamu dipanggil Tuan Rakun Aku bukan Rakun Sudah, sudah Oh iya Nenek, aku mau tanya Untuk anak yang suka bohong, nasibnya bagaimana? Dia akan masuk neraka Lalu lidahnya akan ditarik keluar oleh Dewa Enma Dewa, ampunilah kami Tuh, Nenekku memang lucu kan? Neraka itu sebenarnya tidak ada kan? Aku rasa anak-anak CK zaman sekarang saja juga sudah tahu Itu kan bohong Ditarik Dewa Enma Memangnya itu lucu Orang zaman dulu mengarang cerita seperti itu Untuk mendidik anak-anaknya Tapi Dewa Enma dan neraka itu tidak ada kan? Benar kalau dalam dunia ilmiah Tapi meskipun ilmu pengetahuan sudah maju Ketika perasaan kosong Tahayul bisa masuk akal Ternyata ini masalah yang rumit ya? Tapi yang lebih penting Mengejik orang tua tidak bisa dimaafkan Mau keluarkan apa? Permain disiplin Nenek Tidak ada apa? Apa Nenek mau makan permen? Terima kasih ya Aku paling suka yang manis-manis Ini Itu permen apa sih? Ini dipakai untuk mengajari anak kecil supaya disiplin Disiplin? Lalu efeknya apa? Biasa saja nanti Kalian ada di sini Kami tidak mencari kamu Tapi mau bertemu dengan Nenek Itu betul Kamu harus hati-hati dong Obita Barang-barang di rumahku ini semuanya barang mahal tau Iya kan Mama? Iya Memang benar sekali Iya Orang-orang biasa seperti kalian sih pasti gak ngerti Karena orang biasa memang gak punya barang mahal Sunil Memamerkan kekayaan atau terlalu menyombongkan diri itu tidak baik Ada pepatah Kepala bisa terpukul palu Kepala bisa terpukul palu Nah mulai lagi deh Kata-kata seperti itu memang sudah ada dari zaman dulu Hah Ayo sekarang coba kita buktikan Lihat-lihat deh Ini adalah interior khas Prancis Tanda tangan orang terkenal Rumah besar Dan makanan mewah Hah Aku memang anak yang sangat beruntuk Kalian semua gak se-level sama aku Ini efek permen tadi Benar Enaknya Aku mau tambah Aku juga Segini cukup tidak? Cukup maaf merepotkan Salat ini lezat sekali ya Kenapa Sunil? Kok diam saja? Ayo jangan malu-malu Memang siapa yang malu-malu? Nah ini pencuci mulutnya Wah Semangka Buah yang jarang Kalau musim sekarang Semangka kan harganya mahal Selamat makan Emma Makannya hati-hati Kalau bijinya termakan Nanti bisa tumbuh dalam perut Lalu keluar lewat mulut Buahnya bisa tumbuh di perut Mana mungkin bisa begitu Gawat Aku sudah menelan banyak Aku juga Cukup-cukup tumbuh Ayo cepat tarik Wah Dauntainya berdiri Itu adalah pertanda baik Berarti ada hal baik Yang akan terjadi Untung saja Ini benar-benar Nggak masuk akal Aku nggak percaya Kalau tahayul itu Benar-benar ada Melalahkan Tidur saja deh Bangun tidur Semoga nanti normal Suneo Kalau habis makan Langsung tidur Nanti jadi sapi loh Hah Mana ada manusia Bisa jadi sapi Hah Tapi aku pernah dengar Kalau bukan jadi sapi Jadi babi Tapi aku nggak peduli Dia benar-benar jadi sapi Suneo sayang Loh Kok ada sapi disini Hah Ada sapi Ada sapi Aduh Mama ini bicara apa sih Ini cepat lihat Ada sapi Ada sapi Semenjak nenek datang Makin sering terjadi Hal-hal aneh Apa nggak sebaiknya Nenek segera pulang kampung Lagi pulang Sebenarnya aku juga sibuk Karena mau pergi ke Perancis Sibuk mau ke Perancis Aku perginya sama Mama Ya kan Mama Iya Suneo benar nenek Kenang saja Jangan panik Karena berbohong Mereka berdua jatuh ke neraka Neraka Jadi lidah mereka akan benar-benar ditarik oleh Dewa Enma Gawat Kita harus menolong mereka Bagaimana caranya Nenek Bagaimana caranya supaya orang yang berbohong itu bisa diampuni Sebenarnya mudah Cukup minta maaf saja pada Dewa Kita harus beritahukan itu pada Suneo dan mamanya Tapi bagaimana caranya kita ke neraka Itu gampang Kita berbohong saja Benar juga Oke siap ya Doraemon seekor rakun Nobita anak yang jenius Aduh 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 Kita sudah di neraka Coba lihat Tentangan Bagaimana caranya Ibu ini Sudah Sudah Kita dua Saya Sudah 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 Tapi mereka serang. Hah, kita selamat. Bagaimana kalau kita minum teh dulu supaya tidak panik? Tapi ini bukan waktunya untuk santai. Oh iya, teh itu. Kamu pernah dengar ya nenek bilang kan? Kalau daunnya berdiri akan terjadi hal baik. Iya benar. Ayo kita buat supaya itu terjadi. Tidak ada. Coba ini. 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 Aku tidak kuat minum lagi. Apa boleh buat deh. Gantian sini. Baiklah. Tidak ada. Ini. Cukup. Itu mereka. Gawat. Kita ketahuan. Bagaimana ini? Habislah kita. Masih ada satu gelas lagi. Hah? Jauhnya berdiri. Benar. Strike. Aduh. Keberuntungan. Iya. Tolong aku. Ayo cepat. Siapa dari kalian yang berbohong? Bukan aku. Jauh. Jauh. Bukan saja telah kami. Doraemon. Junio. Minta maaf. Hah? Keluarkan lejamu. hah? Ah. Jepat minta maaf pada nenekmu. Nenek, maafkan kami. Ya maafkan yang salah. Syukurlah Selanjutnya giliran kita Doraemon, maafkan aku sudah mengatai kamu rakun Aku juga minta maaf karena bohong bilang kamu jenius Itu memuji atau bohong sih? Sudahlah, jangan dipikirkan Kira-kira keadaan Sunio bagaimana ya? Jangan khawatir, efek permen itu juga sebentar lagi akan habis Yang penting Sunio tidak mengolok-olok neneknya lagi Kenapa dia jadi kuat sekali? Nobita, mau nonton TV-nya sampai kapan? Daripada nonton terus, lebih baik kamu belajar Iya, nanti Ya, apa boleh buat Nah, ini dia Mengganggu orang nonton TV bisa didatangi tikus loh Hmm, kalau begini Doraemon tidak akan cerewet lagi Mana ada tayu seperti itu? Trompet Pamelin Tikus, 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 tikus Tikus, 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 tikus Awas ya, tikus jeleng Akan aku musnahkan bersama dengan rumah ini Sedang dulu dong, apa tidak ada cara yang lebih halus lagi Ada sih Trompet Pamelin Nanti kalau tikusnya muncul, trompetnya tiup terus ya Cua begitu saja Ada di balik lemari Di sini Itu dia Tiup terus Nobita Oh, ya, ya, ya Suruh dia pergi ke gunung, lalu tiup lagi Kamu pergi ke gunung ya Tikusnya sudah pergi tuh Terus, tikus yang tadi pergi kemana? Ketengah gunung Dia tidak akan kembali lagi ke sini Wah, wah, nilainya 0 semua Aku sembunyikan supaya tidak bisa ditemukan ibu Lebih baik kalau ke gunung Itu kan ulangannya Nobita Semua ulangannya dapat dilaino Hei kalian Jangan lihat Jangan lihat Aduh Masuk ke dalam Itu tidak bisa Sekali diperintahkan mereka sudah tidak bisa dihentikan Wah, bagaimana ini? Aku malu Hei tunggu Aku hilang terlalu Akhirnya aku ikuti mereka sampai ke gunung belakang Lain kali pikir dulu yang benar sebelum bertindak Benar juga Aku tahu Aku akan mengembalikan buku-buku milik Sisuka Pergilah ke rumah Sisuka Ya, siapa ya? Aku mau mengembalikan buku-buku yang aku pinjam Tujunya Sepertinya Sisuka senang sekali ya Suneo Kamu kenapa? Giant Mainan ramat kontrolku yang dipinjamnya dulu gak dikembalikan Kalau begitu Mainan dan komiku yang dirampas Giant juga banyak jumlahnya Sekarang waktunya pembalasan Kembalilah ke rumah masing-masing Wah, ada apa ini? Hei 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 Kalian mau kemana? Tunggu Berhenti Jangan pergi Hei Tunggu Tunggu aku Hei Jangan pergi Tunggu Aduh Hei 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 Mijen Hei Hei Jalan-jalan Aku ikut Hei Tunggu Aku mau pinjam dong Pinjam untuk apa? Hal baik Soalnya masih banyak barang yang mau kurapikan Tapi jangan dipakai untuk jahil ya Iya aku mengerti Ibu 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 Iya Masih ada barang yang mau dirapikan tidak? Yang mau dirapikan? Sebenarnya ada sih Ibu mau beres-beres gudang hari ini Biar aku bantu bu Ini juga dibuang saja Ya Baik Barang tidak terpakai Semuanya ke gunung belakang Iya kan? Iya Apa ini? Sapah dan barang-barang bekas Benar Aku tahu Nobita Bantu aku buang semua ini Selanjutnya Sampah di rumahku juga ya Serahkan saja pada aku Ayo Pokoknya semua yang mau dibuang Berikan saja pada aku Benar nih Sungguhan Ke gunung Ke gunung Ke gunung Akhirnya selesai juga Tapi kalau bisa membantu orang Perasaanku jadi senang Ke gunung Ke gunung Ke gunung Jangan Hentikan Hentikan Tidak 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 Jangan 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 Nobita 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 Kira-kira Nobita pergi kemana ya Pergi kemana sih dia Ah Trompetnya Nobita 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 Tolong aku Hah Nobita Duremon Tolong aku Kamu masih bisa bergerak Nobita Sudah Kamu tidak apa-apa Terima kasih Duremon Setiap kali aku pinjamkan alatku Selalu saja kacau Kalau sampah yang seperti ini Kamu tidak boleh buang di gunung sembarangan Iya aku tahu Sekarang aku cuma mau pulang Sebenarnya bisa sih Kalau aku tiap terompatnya terbalik Cepat diam saja Semua yang sudah dibuang tadi Juga ikut pulang lagi Tikus Duremon Terima kasih Terima kasih.